Halo teman-teman, jumpa lagi. Sekarang kita akan membuat sayur katu. Oke, yuk kita petik. Kita ambil dulu bagiannya. Nah, itu daun katunya teman-teman. Daun katunya segar-segar. Kita petik dulu daun katunya teman-teman. Kita cukup ambil. Ya, kita cukup petik yang bagian kucuknya saja yang bagian yang mudah-mudah. Daun mudahnya saja. Karena daun mudahnya ini sangat lembut. Masih lembutnya. Jadi mudah untuk dimasak dan cepat matang. Kita pilih yang segar-segar. Daun katu sendiri banyak digemari oleh masyarakat. Terutama di perkampungan ya. Karena daun katu sendiri mudah menanamnya. Tinggal menancapkan batangnya saja ke tanah. Kita ambil bagian yang kucuknya yang mudah-mudah. Daun katu sendiri banyak digemari masyarakat. Terutama untuk anak-anak. Masyarakat teman-teman anak-anak yang juga dipercaya untuk memperlajar hasil ya teman-teman. Untuk mencubu penyusmu itu dipercaya untuk memperlajar hasil. Daun katu sendiri menurut info yang saya baca di Google ya teman-teman. Daun katu itu mengandung banyak sekali vitamin K, B, C dan juga mengandung mineral yaitu kalsium, Sikalium, Phosphor, Magnesium, dan juga mengandung protein dan serat. Daun katu sendiri bisa diolah menjadi sayur bening. Kita juga butuh kunci, maksudnya ambon kunci atau teman-teman juga bisa dibuat sayur bening. Bisa ditambah dengan jagung muda yang masih muda bisa ditambahkan. Jadi sayur daun katu ini sangat sehat ya teman-teman, selama tidak berlebihan. Karena yang berlebihan itu tentunya tidak baik. Oke. Sekarang kita ambil kunci ya teman-teman. Untuk kunci kita butuh 2 kunci saja. Kita ambil 2 kunci saja. Ini kunci kunci, daunnya sudah kering tetapi buahnya masih ada. Ya sekarang kita bersihkan dulu daun katu yang sudah kita petik. Barusan teman-teman. Ini ada becin, ada garam, ada bawang merah juga. Dan temuk kunci atau umpun kunci. Ya kita bersihkan dulu. Kita pisahkan daun-daunnya dari ranting-ranting katupnya. Karena yang kita olah hanya daun-daunnya saja. Kita bersihkan semua. Karena rantingnya ini cukup keras ya. Dan agak lama untuk dimasak. Jadi dia tetap keras walau dimasak. Kita bersihkan semua teman-teman. Biar enak makannya. Karena kalau tidak dibersihkan ini cukup keras. Jadi sangat mengganggu kalau saat dimakan. Apalagi yang makan anak-anak. Ya kita bersihkan dulu. Kita ambil daunnya saja. Ini sangat bergisi ya teman-teman. Sangat. Bukan bergisi. Banyak mengandung vitamin. Nah setelah semua selesai dibersihkan dari ranting-rantingnya ya. Sudah bersih. Lalu kita masukkan air bersih. Kita cuci ya teman-teman. Kita bersihkan. Kita remas-remas. Pelan-pelan saja. Kita cukup diremas-remas sedikit. Untuk membersihkan daun-daunnya. Lalu kita buang airnya. Kita tambahkan air lagi ya. Kita bersihkan lagi untuk memastikan lebih bersih. Sebenarnya ini cukup bersih ya. Tungguannya karena kita panen sendiri dari tumbuhan sendiri. Bukan dari pasar atau bukan dari tukang sayur juga. Jadi cukup bersih. Kita cukup cuci-cuci. Kasih air. Dan remas-remas sebentar saja. Sudah bersih ya. Lalu siap untuk dimasak. Nah ini sudah dicuci. Sih ya. Setelah sudah dicuci. Kita siapkan bawang airnya. Kita gebrek-gebrek. Bisa juga dicincang atau di inus tipis-tipis ya teman-teman. Nah itu juga dengan temung kunci atau empun kuncinya juga. Berhubungi gebrek saja. Ini terlalu besar. Kita kurangin. Kita sesuaikan dengan daun katupnya. Karena daun katupnya cuma sedikit. Kita gebrek saja. Oke selanjutnya kita siapkan pancinya ya teman-teman. Kita siapkan air bersih. Untuk buat kuah katunya. Oke bersih. Kedalam panci. Lalu kita Kita taruh di atas kompor. Kita nyalakan. Nyalakan. Dan di sedang saja. Sedang saja. Ya. Karena ini daun katupnya sedikit. Jadi airnya juga tidak terlalu banyak. Oke setelah itu kita Kita ambil. Bawang yang sudah digeprek. Bawang merah yang sudah digeprek. Dan tembuk kunci juga. Ini sudah digeprek. Lalu kita masukkan ke Dalam panci. Ini karena airnya sedikit. Jadi cepat mendidih. Lalu kita Masukkan daun katupnya. Daun katup yang sudah bersih. Yang sudah dicuci. Kita masukkan semuanya. Tidak semuanya ya. Masukkan bersih. Ini sangat bagus. Sangat bagus ya. Sangat bagus teman-teman ini. Karena mengandung vitamin. Banyak vitamin. Banyak vitamin. Oke. Lalu selanjutnya kita Kita tambahkan Garam dan Sedikit miti. Kita tambahkan Garam sejukupnya. Kita kasih dikit-dikit dulu. Karena nanti bisa kita Coba rasain. Kita juga rasakan. Juga dikit. Bikit saja. Dengan terhadapannya. Hanya untuk pengetah. Hanya untuk pengetah. Dan nanti kita bisa jumpa Dan rasakan Masih kurang Masin atau sudah Cukup asin. Kita aduk-aduk. Karena ini Airnya sedikit. Jadi tidak terlalu lama. Jadi kita Cukup dengan kasih Api sedang saja. Teman-teman. Kita matikan dulu. Sudah masak teman-teman. Sudah matang ya. Tidak perlu lama-lama. Cukup sekitar 5 menitan. Sudah masak ya. Kita tolong ke piring dulu. Ups. Tumpah teman-teman. Terlalu banyak. Piringnya terlalu kecil. Oke. Kita ambil semua dulu. Sayunnya yang ada di paci. Ya. Ini sayun saya. Kandung banyak vitamin. Teman-teman. Ya. Sudah selesai. Sayunnya. Siap disantap teman-teman.